kembali lagi di channel bonek CPM guys kali ini saya akan berbagi tutorial seperti di judul ya guys cara mengetahui nama-nama mobil car parking multiplayer itu kan banyak yang belum tahu nama-nama mobil saya juga sih ada kadang tidak tahu nama mobil itu nama-nama merknya ya gampang aja guys kalian download Oke langsung ke tutorialnya tanpa berlama-lama kalau mau mobil ini jangan lupa subscribe guys ini mobil lumayan guys open food Thailand dapat dari Thailand nih guys Oh gampang guys guys caranya guys Nah seperti ini kan nah seperti ini kalian langsung screenshot nah ini saya screenshot Ayo kita screenshotnya dua ya guys seperti ini cari dulu mobil mana yang tadi itu nomor berapa tadi ya Nah ini ini kan belum ada gambarnya guys kalian screenshot aja screenshot macam ini nah setelah screenshot lalu close dari game lembut HP ku close lalu buka ini ya guys nah ini nih nih ya foto Google ini guys nah seperti ini guys mana tadi foto-foto yang di screenshot nah seperti ini ya guys nah seperti ini besarkan lalu tekan line lensa ini lensa ini guys kliung 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 nah ketemu guys ini dia langsung macam nih tuh mereknya pocket 308 mobil mana Eropa ya pocket ini seperti itu guys kalau belum muncul dibesarkan semacam ini guys nah ini cara mengetahui mobil ini ini yang barusan screenshot ini guys nah seperti ini kalau tidak diberbesarkan langsung tekan line celiung nah ini guys sudah muncul deh guys ini guys tuh pocket 308 seperti itu saja Hai seperti itu saja guys mudahkan cara mengetahui mobil-mobil car parking ya guys eh eh mana tadi mobilnya hai 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 kak ke kimnya lagi hai 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 mudah saja guys mobil apa aja kalian screenshot atau gambar apa aja kalian screenshot lalu masukkan ke foto Google lalu buka lennya pencariannya baru ketemu guys hai 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 nah mobil ini berarti tadi mobil pocket ya guys pocket 308 ya mereknya ya oke gitu aja ya guys semoga kalian paham dan sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum